Al-Fatihah 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 fokus, saya khusus, saya mau khusus saya orang sholat, saya khusus saya umur orang saya agung, saya saya nusia 50 40, sugi ke-10 saya khusus, saya sabar sekali sholat orang, saya itu itu apa mudah-mudahan khusus, saya daya saya daya khusus, berat sholat khusus makanya mungkin di awas, al-baqarah opat lima, opat genep, saya ada khusus, saya ketika sholat emutnya, orang bakal kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang khusus, ibadah ibu emut, maut ibadah sholat, emut maut atau hutang maut khusus pas allahu akbar orang melaimbar allahu brai aduh hujan aduh sental sakala ingat heseh orang emut makanya emut maut buah-buah enjing maut kembali ibu itu sholat tunggal oke asal pas rek maut agar sholat kumacara tadi buah-buah maut asal ahrek sholat asal sholat kerek maghrib buah-buah maut ters maghrib ah sholat maghrib can maut keneh wae datang waktu isa buah-buah maut ters isa sholat wae sehingga tung-tung lama sholatnya dekat galet sabab kurang siun maut kurang lain keribadah ke Allah subhanahu wa ta'ala tanukahiji supados orang gambil ngarubah diri orang nyuhunkan pitulum sarang petunjuk ke Allah subhanahu wa ta'ala makanya tadi ayatna wasta'inu bisobriwa wassalat mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat maka dinu sholat dinu suratul fatihah orang nyuhunkan ke Allah petunjuk ihdina syirot tolmus naun hartos nabu tunjukilah kami ke jalan yang namun ibu ngawaskan suratul fatihah ayat emu te hartos ya Allah tunjukin kami ke jalan lurus emu etan te gersolat emu naun gersolat tadi katanya namun tiasa mati mimiti awasan basmalah dugi kawal ad-dolintih hati tinyurujuk emut bismillah alhamdulillah manungat tursadaya perbuatan abidh tanya ta'at tah ketika atau sholat kurang mual sombong sabab emut ketika manca suratul fatihah penyerahan diri totalitas Allah subhanahu wa ta'at alhamdulillah lirabbil alamin teras ar-rohman maha walastur maha asif maha walast maha walast maha pemberi dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih berarti Allah maha pemberi Allah terpandang puluh terpandang ilma pesek ilma mancung ilma bodas ilma hidil ketika Allah maha pemberi sadaya mahluk Allah dipasihan ku Allah anu tara ngaji dipasihan rizki ku Allah pasihan anu tara sholat rizki dipasihan kesehatan dipasihan raos natuang dipasihan padahal tara ibadah itulah sifat rohmana Allah jadi Allah maha pemberi kasa hak wae mahluk ciptaan dipasihan orang taras sholat rizki dipasihan dipasihan wala dengan ar-rahman ar-rahim rohim hanya diberikan kepada orang yang taat ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang mengucapkan ar-rahman r-rahim Allah temmaha walastur maha asih semakin bersyukur orang ke Allah subhanahu wa ta'ala satas ar-rahman r-rahim maliki yawmiddin anu menguasai hari pemba ta orang didinya rasa siyut sabab sada perbuatan orang Allah bakal dibalas baik ageng maupun alir perbuatan sebiji jarok kadang-kadang dosa rasa kurang sada bakal ayak balasan di Allah subhanahu wa ta'ala maka di dunia orang bisa dikuasai Allah bisa dikuasai setan bisa dikuasai kuhawa nafsu ya di alam dunia orang seser dikuasai Allah kuhawa nafsu hawa nafsu maka mudah-mudahan ku sering orang pengawasan zikir ke Allah istighfar terus nyungun ampun ke Allah mudah-mudahan orang tesalamin dikuasai Allah subhanahu wa ta'ala merasa setiap waktu setiap saat diawasi ku Allah subhanahu wa ta'ala diawasi sehingga orang berbuat maksiat berbuat dosa ayak rasa siun ngarasa ayak cctv cctv nah malaikat rokit selalu mencatat amal baik maupun amalku buruk ibu kebalannya ayak cctv itu wantu nyata tak orang kalau mengeras diri orang ayah nungawasi insyaallah orang berilang orang sadayana bakal terjaga maliki yaum minin anu menguasai hari pembalasan iya iya kana budu wa iya kanas hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon tidak berbicara didinya akidah berbicara namun orang yang ditolongan wajah nak kurang ibadah bu didamal hal digaji hal didamal hal digaji ayak nyongong gaji hal ayak sabab ibu gak butuh lopak kan digawai nama ngek dengan ayuk nama duit nak kade gitu tapi rata-rata di gawai bekerja dulu baru dapat maka etage iya kana budu wa iya kanas hanya kepadamu kami menyembah berarti orang ibadah ke Allah baru Allah akan menurunkan orang ibadah kedul mentah nah kita salat kepan warjuk ini warjuk ini nyongong raja kita salat ngado ayah Allah pasihan abdi tadi warjuk ini nyongong raja itu nyongong ke Allah dari ibadah nah ke kedul tingkat ibadah orang pasti Allah bakal masihan so orang singgetol di damal gaji membakal naik orang disiplin ngaji singgetol maca quran singgetol sholat naulah ketinggalan rejeki membakal datang hanya kepada Allah terus ngadoa didinya supaya orang tetap ibadah ke Allah orang nyongong petunjuk supaya orang dibimbing ditunjukkan Allah selalu di jalan syirat mustahil saya ingat nyongong terima kasih syirat Allah dina an-an-an paksaan an-an tak teh wa nabihina wa sidikina wa syuhadai wa sholihi bajalah nu'ayah dinuleng pengguna bakal bisurga ini teh wa nabihina nukahijinya itu para nabi wa sidikina orang-orang anu benar salah sawiyos nah sahabat nabi abu bakar asik asidik sidik artinya benar wa syuhadai orang syuhada anumat syahid nga bela agama wa sholihin jengjalma jalma anusoh sholih orang mumpul teh jengjalma etan maka ayah geninga dinunadom atau dinuhadis nabi obat hati itu ada lima nukahiji dan maknanya nukah dua sholat malam tahnu terakhir berkumpul dengan orang-orang tuh berkumpul dengan orang-orang sholih lamun orang berkumpul dengan orang-orang sholih naon anu dibicarakan bu lamun orang mumpul dengan orang-orang sholih dan sholihah naon dibicarakan sinetron atau pengajian 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 tapi lamun berkumpul dengan orang-orang anu tara ngaji tara sholat naon dibicarakan duit jeng duit tapi kakak gorengan salah kikuran oke di o beda maka nabi ngajarkan ke orang-orang sholihah karena kedah biasa berkumpul dengan orang-orang sholih anu bakal masihan watawa sobil hak watawa sobi sobi an amta alaihim nyata jalma-jalma anu diberi anugerah nikman gairil magdubi ulah dikumpulkan ulah mengikuti jalma-jalma anu magdub naon arim magdub jalma anu dibenci walab dolin sarang ulah dikumpulkan ulah sarang jalma anu zol zol itu na al patiha wai luar biasa do'ana lamun orang ngalah nyempat baca kadang-kadang orang mau baca patiha mau digancang dan siun ketinggalan kita iklan alhamdulillah dolin maka baca quran ayaturan maena makhrozul hurufna panjang pendekna tajuminna deh kudu kudu pas ayah dede ibu-ibu masih belajar ikram atau ges gengsi kabayang bu abdi sok nabayangken sok nafakuran diri wihka Allah al quran sebagai petunjuk al quran sebagai pedoman hiru mayunan Allah ngantuk apal sesurat-surat ajad ini apa surat naon al patiha kuluhu kuliah tanas naon deh nah tau dengan sakita ayo kur'an ayo sabara surat seratus opat belas atu apal setengah setengah na izin tebu menghadap Allah di apal setengah setengah na dilenyepan ketika setengah salat ya Allah lamun dipanggil ku Allah ya quran karek apal opat surat kenupang penek ya Allah surat yasin apal bu tuh arana apal arana kahiji al patiha kadua al bakoro al bakoro ibu katilu al imron kah opat anisa kah lima aduh kan opat dikit karek judul nah yo kah opat anisa kah lima al ma idah kah genep apan opat giges poho ustad komo kah genep al an'am kah tujuh al a'rob kah dalapan al angpal kasalapan taubah sepuluh yunus sabelas hud dua belas yusuf tilu belas aron opat belas ibrahim lima belas al hazar genep belas anahal tujuh belas al isra dua puluh toha dua lima purkon tilu genep alhamdulillah apal tilu katilu puluh genep kata surat yasin kasalapan lima atin kasalatus opat belas anahal makanya ayena ayah kesempatan dine bulan muharam sokbu tong isin isin rek ikro rek naon adakan orang diajar membaca al satu huruf sepuluh keba coba pengayawah itu bulan muharam bulan hijrah adakan perubahan getol naon ayena getol maca quran alhamdulillah ibu pernah dongkap kak ustad pandang ustad al patiah abdi sabab ayah dinu hadis lamun solat sorangan hiji selesai pernah ngetes kak ustad dongkap kak ustad kentong mawana naon ustad punten badan naon danguk abdi badan surat lepat panjang penek ayat itu pernah sekali alhamdulillah orang mengalasai isin padahal isin dongkap kak ustad bang danguk abdi lepat abdi seher solat nyali nyaliran lamun solat berjamaah 27 27 darah dan bahan evaluasi tahun baru anuk pengker keurangan evaluasi sabab orang ayat perubahan bisa ngarubah telamun ayat evaluasi apalkah kurangan diri ibu kurang sadayana ibu nyuhunkan artos kacar oke sabab evaluasi bulan kamari dengan diberi 200 ribu cukup cukup bulan ayana mawayah ayang 300 kunan kamari 200 mas itu cukup itu cukup itu hasil evaluasi makanya orang sudah di evaluasi 1440 evaluasi diri orang ayana 1445 apa yang akan diperbaiki ke orang sadayana lamun itu ayah progres bangkrut hirup orang di alam bunyaku di pabrik evaluasi evaluasi setiap hari di pabrik evaluasi ayana pendapatan sabar saat minggu sabdu nate pendapatan sabar ketika pendapatan kurang di target hari minggu karyawan lembur kan gitu amal kurang bu lamun enjing mau tos cekap menghadap Allah wallahu alam sok ngalambur tarak lain jeng caroge ngalambur ibadah yang ngalambur jam tilu hoyong ngalambur ibadah pahajud namik jam tujuh hoyong ngalambur ibadah duha namik oh sok ngalambur ibadah mudah mudah sabab hoyong ayat lebih pahala orang bakal orang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala jama anu sami sami miharab karido anti Allah subhanahu wa ta'ala tadi nuka hiji orang ketah nyuhunkan pituduh di Allah subhanahu wa ta'ala anuka dua kudu ayah kesungguhan dalam diri kesungguh sungguh orang lembur yang ngarubah diri kudu sungguh sungguh sehingga mampu mengalahkan apapun ketika orang tujuan unang sungguh sungguh ke Allah sungguh memperbaiki diri kangmu ibadah ke Allah ketinggal Quran 29 ayat 69 Allah akan membukakan jalan-jalannya mudah kehidupan orang di alam du dimudahkan ke Allah terakhir syarat kurang mudah merubah diri kurang te kurang kedah tiasa atau nabi ayah nungabing bing orang-orang anu ikhlas tinggal Quran surah yasin sering surat yasin ayat k 20 tilu surat yasin ayat k 20 tilu ikutilah orang piwaran mengikuti sahak nukudu diikuti jalma jalma anu ikhlas anu taranyuhun ke pembalasan ke manusia hanya pembalasan itu Allah wahum muhtadun ta eta jalma itu menang ketujuh di Allah subhanahu wa ta'ala seberasara tadi orang supados gambil merubah diri orang nukah hiji nyuhunkan pertolongan dan petunjuk ke Allah subhanahu wa ta'ala cara melalui sabar dan sholat nukah dua nyuhunkan 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 sungguh sungguh nukatilo mengikuti orang-orang anu ikhlas as habisin nunutan atau sesekap pengitanya mudah-mudahan ayah mengfahat khusus keartinya riraan mengaduk ikan umum nak jamaah sarayana mudah-mudahan dinabulan enggal bulan muharam sarebu opat ratus opat puluh lima hijri ya alhamdulillah orang masih dipasian kesempatan Allah menghirup udara segar dipasian kesehatan maka maksimalkan kesempatan dipasihkan ku Allah kanggo ibadah ka Allah subhanahu karena hakikatna Allah masih nyah ka orang sadaya sabab orang sadaya kempel di tempat seger keneh dosa sarang kirang keneh bakal kanggo uih ka Allah sehingga orang masih dikasih kesempatan kanggo terus berlomba lomba beramal kasa kasa amin ya Allah ya rabbal amin keras Terima kasih telah menonton!